Halo anak cucu yang 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 cintai bapak ibu dan saudara-saudara yang yang hormati kembali berjumpa lagi dengan yang kris di dalam video yang yaitu biografi Wayang Porwo baik kali ini kebetulan yang mendapat request dari Pak Bupati ya Pak Bupati Pak Bupati itu ngomong Oh saya itu idola saya itu kumbo karno bisa nggak kumbo karno di apa itu ditampilkan diceritain sekarang Hai yang langsung karena ini kan abjad ya ABC baru C padahal itu K kalau kumbo karno kan jauh gimana caranya yang cari dosa nomornya di buku-buku ketemu ya ketemu ketemu namanya adalah candiko kumbo candiko kumbo candiko kumbo itu siapa kumbo karno jadi tetep C ya candiko itu artinya apa sih candiko itu artinya jujur artinya apa adanya artinya pegang prinsip yang benar artinya seorang yang disiplin artinya seorang yang apa itu namanya tidak ingin apa itu melakukan kejelekan itu ya candiko itu kumbo kumbo itu artinya tempayan ya tempayan akhirnya namanya artinya artinya tempayan tempayan itu dari tanah liat gede itu dulu untuk bak mandi kalau zaman dulu nah tempayan itu selalu diisi air ya jadi dia selalu menerima segala sesuatunya itu dengan dingin dengan adem dengan hati yang ada itulah kumbo karno oke nah kalau kumbo karno apa ya Oh iya kumbo karno juga sama kumbo itu tempayan karo itu kupeng jadi kupeng itu segede tempayan bodek-bedek gitu ya yang didengar informasi yang didengar selalu diresapkan dalam hati yang jadi tidak pernah denger termarah langsung enggak dipikir dulu itu namanya kumbo karno nah ternyata kumbo karno itu adalah putra dari pegawan wisrowo ibunya ibunya namanya Dewi sukesi itu bidadari lu kok bisa begitu kok Oh ulangi bukan bidadari ya Dewi sukesi bukan anak raja bukan bukan bidadari salah ya ya Dewi sukesi atau Dewi ada yang mengatakan Dewi sukesi ada yang mengatakan sukesi banyak itu nah didapetnya itu itu melewati sayemburu sayembara peran siapa yang bisa mengalahkan didio jambu mangli itu yang bisa dia dapet sukesi itu jambu mangli itu pamannya sukesi yang sebetulnya dia juga pengen apa itu memenang sukesi itu sendiri pengen di hai sendiri Wah semua raja-raja kalah sama jambu jambu mangli akhirnya bisa dikalahkan sama pegawan wisrowo dikalahkan sama pegawan wisrowo panah panahnya pekanis robo itu panah yang sangat tajam kayak panahnya romo wisrowo kayak panahnya arjuno gua kalau kena langsung tatas leher itu juga begitu untuk memastikan bahwa jambu mangli itu bener-bener sudah matutup warna penak tangannya tangannya putus penak kakinya kakinya putus dua-duanya tinggal lehernya penak lehernya putus kepalanya jambu mangli waktu kepala jambu mangli jatuh di tanah dia mengatakan dia berkata begini si jambu mangli oh wisrowo wisrowo kamu nanti pokoknya salah satu dari anakmu ada yang mengalami mati seperti aku yaitu putus anggota badannya tangannya putus lehernya putus ya bilang begitu lalu mati nah begawan wisrowo dengan Dewi sukesi itu punya anak empat yang pertama kali namanya adalah dosomuko atau Rahwono Raja Alungka yang luar biasa karamorkanya yang kedua ini kumbokarno atau Candiko kumbok ini ya Candiko kumbok atau kumbokarno itu raksasok pedik tapi hatinya baik ya hatinya baik dia seorang yang kesatnya yang jujur yang ketiga namanya itu ada Sarpo Kenoko perempuan Sarpo itu ular Kenoko itu kuku jadi dia memang punya senjata kukunya itu berpisah jadi kalau garuk orang itu wah udah langsung mati itu Sarpo Kenoko dan yang terakhir seorang yang tampan yaitu Aryo Gunawan Wibisono ya empat anaknya itu nah pada waktu itu kumbokarno itu pernah ngikut sama oh pernah ngikut sama kakaknya ikut sama dosomuko itu memerangi suroloyo memerangi kayangan nah kayangan tempat diwaru diperangin sama dia wah kayangan kalang kaput nggak harus kalah akhirnya bertara guru memerintahkan kepada bertara naroda udah sekarang kasih aja dia apa itu hadiah bidadari terus suruh turun ke bumi lagi wah akhirnya si apa itu dosomuko rahwono dikasih namanya betari tari ya betari tari sedangkan dosomuko dikasih namanya betari aswani jadi kumbokarno dengan aswani ini mempunyai anak dua yang satu laki-laki semua yang satu namanya kumbok 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 yang satu namanya aswani kumbok gitu ya pada suatu ketika yang namanya al-ngkoduro cokot dua tangan musuh besar ya yaitu Prabu Romo Wijoyo yang mau meminta kembali istrinya yang dijulik oleh rahwono terus kumbokarno usul sama kakaknya dosomuko ini sebaiknya simto itu kamu kembalikan aja kakak supaya kita nggak mengorbankan rakyat banyak begini wah dimarahin kamu butok gemblok kamu raksasa nggak tahu aturan nggak tahu apa sopan santon kamu sama kakak kamu kamu bisa cuman makan kamu bisa cuman tidur sekarang juga kamu pinggat dari sini pergi pergi kan diusir pergi 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 kembali ke kesatriannya dia kesatrian dia itu namanya panglebur gongso namanya sampai di kesatrian situ dia bertapa nah tapanya apa topo nendro topo itu bertapa nendro itu tidur jadi dia tidur berhari-hari berbulan-bulan nah pasukan poncowati dan gokes nendro sudah masuk ke dalam kota alengko wah kalah semua semuanya sudah kalah bahkan patih prahasta aja sudah kalah habis-habisan makanya si dosomuka langsung memanggil putra mahkota yaitu Indrajit Megonoto Cid sini Cid ada apa oh ayah anda kamu sekarang ke sana ke panglebur gongso sana panggil pamanmu ternyata sampai di Indrajit sampai di panglebur gongso baru tidur dibangunin gak bisa dikwabukin gak bangun tanya sama tokoh kok ini gimana caranya kok oh itu dicaput aja wulu cumbunya katanya jadi dicaput itu ada bulu yang tumbuh di dekat jari kaki itu ya jempolan kaki caput bangun ada apa ini dipanggil sama apa itu ayah anda paman tujuan wangil dua dan di atang si siapa itu si kumpukang namanya hehehehe kamu itu malah tidur sini ini negara-negara sudah hancur-hancuran bagaimana ini wah kalau begitu saya minta makan dulu salah pekuasi makan berubah-ubah kemakannya selagi itu udah sekarang kamu berangkat perang sana ini negaramu tanah airmu masa kamu enggak mau membeli tanah air wah enggak mau saya karena ini tanah air sampai kayak begini sebabnya bukan apa-apa sebabnya kamu nyolong istri orang dari aku enggak mau wah kamu raksasa apa kamu lebih baik enggak punya adik seperti kamu kamu enggak enggak bukan pahlawan kamu enggak bisa membela negerimu enggak bisa membela tanah airmu kamu bisa cuman makan dan itu yang kamu makan barusan itu adalah hasil bumi dari Al-Qadrojo kamu makan tapi kamu enggak mau kerja wah langsung ini dia apa itu namanya wow yang namanya kumbokarung minta sudah sekarang sudah saya mutain itu makanan yang kamu kasih tadi sekarang saya mau berangkat ke Medan Laga tapi ingat Kakanda saya ke Medan Laga ini bukan membela keangkara namurkaan tetapi aku membela tanah darahku membela negara gua perang wah hancur-hancuran yang namanya apa itu namanya poncowati ya pasukannya Prabu Romo Widjaya hancur 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 nah karena sudah tidak tidak ada yang bisa mengalahkan Narpati Sugriwa turun tahu kalah juga akhirnya Prabu Romo yang Prabu Romo yang turun langsung melepaskan panahnya begitu pula adiknya itu Lesmono juga melepaskan panahnya tak tak langsung putuslah tangan kedua tangan kumbokarung putus kedua kaki kumbokarung tinggal lehernya kena laki seling langsung jatuh kepalanya kumbokarung tinggal gembungnya tinggal badannya nah apa yang dikatakan jambu mangli disini terjadi gugurlah yang namanya kumbokarung sebagai pahlawan negara-negara kayak apa yang namanya kumbokarno ini loh kumbokarno itu tuh luwak biasa besar tinggi walaupun raksasa tapi hatinya luwak biasa hebat cerita kumbokarno ini belum lengkap sebetulnya ya tapi terlalu panjang ya terlalu panjang nanti akan disisipkan lagi bapak ibu dan saudara-saudara terima kasih atas perhatiannya ya anak jajuku jangan lupa share jangan lupa subscribe like ya jangan lupa juga komentar komentar disitu ya seorang kekasih merindukannya ketika jumpa di kota datang terima kasih atas perhatiannya kita akan jumpa di video yang akan datang instalatif selamat menikmati